Intro Salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara Tuan-tuan dan bapak semua Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terima kasih kerana setia bersama di dalam channel ini Oke baik saudara-saudara Ada satu pendedahan terkini Satu isu terkini Berkaitan dengan Presiden PAS Setelah kita dapat melihat Hadi Awang Presiden PAS tersebut Yang pernah melakukan pendedahan kepada Kerajaan Pimpinan Datuk Sri Anwar Ibrahim Ataupun Kerajaan Gabungan PHBN Dan bersama beberapa parti yang lain Setelah Hadi Awang pernah Mendedahkan Menyatakan bahwa Kerajaan ini adalah Yang tidak bermoral Dan akhirnya banyak pihak Yang mendakwa bahwa Itu adalah satu hasutan Dan tidak baik untuk dilakukan Oleh pemimpin parti Jadi akhirnya Satu kejutan besar Kes Abdul Hadi Awang Berkaitan dengan kes Presiden PAS Polis akhirnya akan bertindak Polis tunggu arahan Daripada timbalan pendakwah raya Adakah ini satu kabar yang buruk Bagi Hadi Awang Sekiranya Beliau dibuktikan memang bersalah Polis masih menunggu Arahan lanjut daripada TPR Ataupun timbalan pendakwah raya Berhubung kes Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang Yang didakwah Mengeluarkan kenyataan Berbaur hasutan Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Azmi Abu Kasim Berkata Kertas siasatan Sudah dilengkapkan Dan diserahkan Kepada timbalan pendakwah raya Pada tahun lepas Kertas siasatan Sudah dikemukakan Di pejabat TPR Tahun lepas Dan kita masih menunggu Arahan selanjutnya Katanya dalam satu sidang media Pada 5 Disember lepas Abdul Hadi Dipanggil Memberi keterangan Di ibu pejabat polis Daerah Yaitu IPD Sentul Susulan beberapa laporan Yang dibuat terhadapnya Abdul Hadi Sebelum ini Mendakwah di EP Yang mempromosikan Islamofobia Dan menghalang PAS Daripada berkuasa Selain turut menyifatkan Parti komponen Pakatan Harapan Itu tidak bermoral Jadi setelah Presiden PAS Hadi Awang Membuat kenyataan ini Apakah pula Komen daripada Penyokong-penyokong Pengundi-pengundi Kerajaan Hari ini Terdiri daripada Parti PH Dan Barisan Nasional Dan beberapa Parti yang lain Termasuk warisan GRS GPS Yang menyokong Kerajaan Perpaduan Dan Apakah pula Pandangan daripada Penyokong Hadi Awang Penyokong PAS sendiri Setelah Hadi Awang Membuat kenyataan ini Dan pada akhirnya Kes Abdul Hadi ini Polis Menunggu Arahan Daripada Timbalan Pendakwa Raya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara semua Yang saya amat hormati Satu Ulasan menarik Satu Isu menarik Satu Pendedahan Yang Telah Dikeluarkan Oleh SPRM Sebelum ini Di video Yang sebelum ini Saya ada buat Berkenaan dengan Kertas Pandora Pendedahan Demi pendedahan Baru-baru ini Seorang bekas menteri Yang telah dipanggil Dan beberapa juga Individu Kalau saya tak silap Ada 12 individu Termasuk Empat Ahli Politik Malaysia Empat ahli politik Yang tersenarai Di dalam Kertas Pandora Jadi Pendedahan ini Sangat mengejutkan Ramai orang Saudara-saudara Kertas Pandora Hari ini SPRM Baru-baru ini Telah membuat Pendedahan Bahwa Bekas menteri Telah dipanggil Untuk membantu Siasatan Dan Laporan susulan Selepas itu Seorang Anak Bekas Perdana menteri Pun Dipanggil Oleh SPRM Jadi Saudara-saudara semua Pendedahan Demi pendedahan Berkaitan dengan Bekas menteri Yang telah dipanggil Disebabkan Didakwah Mempunyai Harta Mempunyai harta Berbilion Di luar negara Menurusi Perkhidmatan Offshore Dan Ini Satu pendedahan Yang mengejutkan Kertas Pandora SPRM SPRM Memanggil Bekas menteri Anak Bekas Pedana menteri Menurut Satu Laporan Dari Dari Malaysia Kini Saudara-saudara Siapakah Anak Bekas Perdana menteri Yang Dinyatakan Disini SPRM Telah Merekodkan Kenyataan Seorang Bekas Menteri Berhubung Kekayaan Di luar negara Bukan Di Malaysia Sebagai Sebagaimana Yang Telah Diredakan Satu Kebocoran Yang Sangat Mengejutkan Dalam Kertas Pandora Dan Yang Telah Dilaporkan Pada Tahun 2021 Menurut Laporan Media Oke Tuan-tuan Dan Puan-puan Sebelum Saya Meneruskan Saya Meminta Jasa Baik Anda Untuk Membantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Video Ini Kepada Ramai Dan Subscribe Channel Ini Sebab Subscribe Itu Percuma Oke Kita Teruskan Utusan Malaysia Dan New Stretch Time Melaporkan Kenyataan Bekas Menteri Tersebut Telah Direkodkan Di Ibu Pejabat SPRM Di Putrajaya Manakala Seorang Anak Bekas Perdana Menteri Pula Telah Dipanggil Untuk Disoal Siasat Hari Ini Laporan Ini Bertarik Februari 14 Jam 9 40 Malam Sumber Yang Tidak Dinamakan Dilaporkan Telah Memberitahu Media Tempatan Bahawa Siasatan Masih Di Peringkat Awal Dan Lebih Ramai Orang Mungkin Akan Disoal Berhubung Kertas Pandora Tidak Lama Lagi Maksudnya Saudara-saudara Semua Terdapat Banyak Lagi Senarai Yang Bakal Dibongkarkan Bakal Disiasat Oleh SPRM Dan Yang Mengejutkan Saya Adalah Antara Senarai Ini Termasuk Bekas Menteri Dan Anak Bekas Perdana Menteri Siapakah Identiti Anak Bekas Perdana Menteri Adakah Anak Bekas Perdana Menteri Mahathir Muhammad Muhyiddin Yassin Ismail Sabri Yaakob Dan Siapa Jadi Ini Satu Penedahan Yang Mengejutkan Aliran Wang Kepada Pelaburan Asing Dan Juga Kemudian Penemuan Laporan Pandora Papers Sedang Dikaji Dengan Teliti Dan Siasatan Sedang Dijalankan Untuk Melihat Sekiranya Terdapat Sebarang Unsur Jenayah Seperti Yang Dinyatakan Dalam Laporan Antarabangsa Individu Yang Dipanggil Untuk Disoal Siasat Tidak Dinamakan Seperti Amalan Biasa Berhubung Orang Yang Belum Didakwa Di Mahkamah Bagaimanapun Bekas Menteri Itu Digambarkan Dalam Laporan Di Dalam Laporan Berkenaan Sebagai Menteri Kenan Ketika Era Pentadbiran Dr. Mahathir Muhammad Dilaporkan Bekas Menteri Itu Juga Antaranya Diminta Menjelaskan Aliran Wang Dan Pelaburan Luar Negara Luar Pesisir Yang Berdaftar Atas Namanya Dan Ahli Keluarganya Di Luar Negara Penyiasat Juga Dilaporkan Sedang Menyiasat Sama Ada Dana Tersebut Datang Daripada Projek Kerajaan Ataupun Tidak Kertas Pandora Merujuk Kepada Kebocoran Dokumen Keuangan Dan Rekod Line Daripada 14 Penyedia Perkhidmatan Luar Pesisir Yang Menubuhkan Dan Mengurus Syarikat Shell Dan Firmah Pemegang Amanah Di Kawasan Cukai Di Seluruh Dunia Apa Yang Saya Tertarik Disini Tuan Tuan Dan Puan Bekas Menteri Yang Telah Disiasat Menggambarkan Dalam Laporan Tersebut Sebagai Menteri Kanan Ketika Era Pentadbiran Dokter Mahathir Muhammad Jadi Adakah Anak Bekas Pendana Menteri Berkait Dengan Keluarga Mahathir Muhammad Ataupun Bekas Pendana Menteri Yang Lain Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di Dalam Channel Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe Ikuti Perkembangan Seterusnya